Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan 95% jalan di Jateng Mulus untuk mencapai target Ganjar mengebut pengerjaan infrastruktur dengan sistem gotong royong antar bupati dan wali kota. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau perbaikan jalan di ruas jalan Mulyorejo, Ngeloram, Kecamatan Cepu, Blora. Ganjar Tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan target 95% jalan mulus di Jawa Tengah dengan sistem gotong royong antar bupati wali kota. Ganjar mengucurkan 12 miliar rupiah dari bangku Pemprov Jateng untuk perbaikan jalan tersebut. Jalan ini merupakan penghubung antar desa dan akses menuju bandara Ngeloram. Saat ini proses pengerjaan baru mencapai sekitar 57%. Dan dari cara kita kerja gotong royong. Jadi ada yang dari kabupaten, ada yang dari kita. Bahkan di antara kawasan, Blora sama Bojonegoro itu menarik. Karena Bojonegoro itu juga membantu jalan di Blora. Ini model kerjasama menurut saya yang bagus. Karena cara berpikir kepala daerahnya adalah kawasan. Sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan fasilitas itu. Ganjar pun mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dua jajaran pemerintah daerah meskipun berbeda provinsi. Ganjar menyebut, dua kepala daerah yang terlibat mendukung kemajuan kawasan bukan hanya sekedar wilayah kerjanya masing-masing. Terima kasih telah menonton!